Seorang bocoh di Bogor, Jawa Barat ditemukan tewas di bak kamar mandi tetangganya setelah hilang selama 4 hari. Dengan duga korban dibunuh tetangganya yang berprofesi sebagai tukang bubur. Polisi masih memburu pelaku. Warga kampung Cinangka, Megamendung, Bogor selasa malam dikejutkan dengan penemuan jasa penyakit. Boca berusia 8 tahun ini ditemukan tewas dalam bak mandi di kontrakan tetangganya. Korban ditemukan pamannya di bak mandi kontrakan tetangga yang dihuni seorang pria yang berprofesi sebagai tukang bubur. Keluarga korban menyatakan sebelum ditemukan tewas, korban tengah bermain di depan rumahnya 29 Juni lalu. Sejak saat itu korban menghilang. Keluarga korban sempat mencurigai tetangganya karena mencium bau tidak sedap dari dalam rumah. Saat didobrak, keluarga menemukan korban dalam bak mandi dalam kondisi sudah tak bernyawa selasa malam. Polisi hingga kini masih memburu pelaku. Di buah kamar, tentunya kami dari pihak kepolisian setelah dapat informasi, langsung dilakukan apa yang kami sama-sama menunggu dari otopsi, pihak dari korensi. Sementara kita masih dalam penyelidikan, nanti kita masih penyelidikan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan sejumlah parang bukti. Juga pelaku R seorang predator anak. Polisi masih memburu R. Jika terbukti membunuh korban, pelaku R dijerat Pasal Berlapis, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal Pembunuhan dan ancaman pidana seumur hidup. Dari Bogor, Jawa Peratwil dari Hidayat, Ainews melaporkan.